Pertarungan Hewan Laut Sebuah penelitian dilakukan dengan mengikatkan kamera pada punggung seekor anjing laut betina. Dalam perjalanannya berburu makanan di dalam laut, tiba-tiba betina ini bertemu dengan seekor gurita besar. Dengan cepat, anjing laut itu menyerang tantakel gurita dengan satu gigitan. Setelah itu, gurita tersebut dibawa ke permukaan air untuk disantap sang predator. Namun ternyata gurita tersebut tidak menyerah begitu saja, ia berusaha melepaskan diri. Namun usahanya tampak sia-sia karena ia tertangkap kembali walaupun sempat mengecoh lawannya itu dengan semprotan tinta hitamnya. Tak ingin kehilangan hasil buruannya lagi, anjing laut betina itu pun segera menaklukkan buruannya tersebut. Satu persatu tentakel gurita menjadi sasaran gigi-gigi tercap anjing laut. Sekor gurita jantan akan melakukan apapun untuk tetap menjaga wilayah kekuasaannya. Begitu juga dengan gurita yang satu ini yang menjadi sangat marah saat melihat ada sekor gurita lainnya yang memasuki wilayahnya. Gurita pendatang itu terus berusaha melepaskan diri. Kemudian berhasil itu dia lakukan untuk mengecoh lawannya. Ternyata gurita penguasa wilayah itu bukan hanya diganggu oleh gurita lain. Namun juga ikan-ikan kecil yang bersarang diterumpuk karang. Gurita itu pun berusaha melindungi kepalanya yang terus diserang oleh kawanan ikan karang hitam. Dan agar hidupnya tak terus diganggu, gurita itu pun beranjak pergi mencari sarang yang lebih nyaman lainnya. Pertarungan belut morai dan belut zebra di perairan pulau Maui, Hawaii merupakan pertarungan selanjutnya. Belut morai merupakan salah satu hewan laut karnivora yang memiliki rahang yang cukup kuat untuk mencabik mangsa dan musuhnya. Kali ini belut morai bertarung dengan seekor belut zebra yang merupakan... ...saat seekor kura-kura memasuki sarang ikan emperor cichlid untuk memangsa telur ikan tersebut. Rupanya kehadiran kura-kura yang tak diundang ini membuat marah induk ikan emperor cichlid. Sebelum kura-kura mendekati telur-telur, kedua ikan tersebut pun segera menyerang kura-kura dengan mendorongnya menggunakan mulut. Kura-kura itu pun tak menyerah. Ia tetap berusaha mendekati sarang ikan emperor cichlid. Perlawanan sang hidup ikan itu pun siang kuat. Mereka mendorong, menggigit, dan seolah melempar kura-kura tersebut jauh-jauh dari sarangnya. Merasa mendapat perlawanan yang tak terduga dari ikan-ikan itu, kura-kura pun segera berlalu. Terima kasih telah menonton! Pertarungan hewan laut lainnya adalah pertarungan buaya air asin dengan hiu putih. Buaya air asin adalah reptil terbesar di dunia ini, dan hiu putih besar merupakan hiu predator terbesar di dunia. Anda bisa bayangkan bagaimana kedua hewan terbesar ini bertarung? Buaya air asin biasanya hidup di sungai-sungai Australia Utara dan lepas pantai di mana ia dapat bertemu dengan hiu putih. Tak jauh dari teluk, seekor buaya air asin menyelam mencari wilayah kekuasaan barunya untuk mencari mangsa. Dalam perjalanannya itu, buaya raksasa itu bertemu dengan hiu putih besar yang juga tengah mencari mangsa. Pertarungan pun tak terelakkan. Hiu putih menyerang buaya dengan kecepatan renangnya dengan menggigit sebagian perut. Dengan gigi-gigit tajamnya, buaya itu balas menyerang dan menggigit mulut hiu. Kedua hewan buas yang terluka itu jatuh tenggelam di dasar laut. Namun rupanya gigitan buaya lebih kuat sehingga hiu putih pun mati. Hiu putih dan paus orca terkenal dengan gigitannya yang mematikan. Di perairan laut Selandia Baru, pertarungan kedua hewan ini sempat terekam. Diawali seekor hiu yang tengah berburu mangsa di sekitar tepi pantai. Tiba-tiba ia diserang oleh seekor paus pembunuh atau paus orca. Paus orca yang berukuran tumbuh lebih besar dari hiu putih itu tiba-tiba membuka mulut lebarnya dan menyerang bagian kepala hiu putih. Dan gigitan paus itu pun mengakhiri perburuan hiu. Tubuh hiu putih yang tewas mengambang di permukaan laut itu pun menjadi santapan siang kawanan burung camat. Terima kasih telah menonton! Di celah-celah atau rotakan karang. Di sana mereka menunggu bangsanya lewat, lalu menyergapnya dengan rahangnya yang kuat. Karnepora menakutkan ini adalah pemakan hewan-hewan laut, termasuk gurita. Namun rupanya, gurita yang kali ini menjadi lawan taruhnya tak mau pasrah begitu saja. Makhluk bertentakel itu terus berupaya bertahan agar tak seluruh tubuhnya tertelan oleh morai. Belut sepanjang 4 meter ini terus berusaha menghindar daripada menyerang. Aksi itu memang merupakan sifatnya. Belut morai akan menjadi ganas ketika ia merasa terganggu. Bakteri-bakteri yang terdapat pada giginya bisa menyebabkan luka yang serius. Pada beberapa spesies melut, rendir di kulitnya juga mengandung racun. Pemirsa, itulah ketujuh pertarungan hewan laut versi on the spot.